Halo, co-friend. Ada soal yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Data kegemaran olahraga siswa disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Soal yang pertama, kita diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Maka untuk membuatnya, kita bagi menjadi dua kolom. Di mana, kolom pertama sebagai jenis olahraganya, dan kolom kedua adalah banyak siswanya. Jenis olahraganya yang pertama adalah sepak bola. Sepak bola ini, diagram garisnya sejajar dengan angka 14. Jadi banyak siswanya adalah 14. Kemudian yang renang, ada sebanyak 6 siswa. Bulu tangkis, karena diagram garisnya sejajar dengan angka di antara 10 dan 12, maka angka itu merupakan 11. Tenis sebanyak 8, dan basket ada sebanyak 12. Lalu kita akan menentukan diagram batangnya. Untuk diagram batangnya, kurang lebih sama ya, co-friend. Seperti diagram garis ini. Di sini, karena tidak cukup, jenis olahraganya kita singkat namanya. Menjadi SP, R, BT, T, dan B. Lalu kita ubah diagram garis ini menjadi bentuk diagram batang. Dengan banyak siswa dan jenis olahraga yang sama ya, co-friend. Yaitu seperti ini. Wah, sekarang kita sudah menyelesaikan semua soalnya nih, co-friend. Mudah bukan? Tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.